Hai semua, welcome back to my channel dengan Dewi Regina dalam gemar memasak Kali ini saya akan membuat kue bugis ketan putih lapet pulut isi unti kelapa yang langsung dikukus Tidak lengket di daunnya, kenyal, lembuk banget, asli enak banget, gurih, manisnya pas dan wangi Terima kasih banyak bagi semua yang sudah mendukung channel ini, semoga sehat selalu dan penuh berkat Bagi yang baru bergabung dengan channel ini, kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share dan komen Terima kasih Untuk resep lengkap dan informasi lainnya ada di kolom deskripsi Happy watching Pertama-tama membuat unti kelapa yaitu dengan cara mencampur gula merah yang sudah diiris 250 gram Gula pasir 4 sendok teh, air 100 ml dan garam 1,5 sendok teh, daun pandan 2 lembar Lalu masak dengan menggunakan api sedar Sambil diaduk sampai gula merahnya larut Dicampurannya sudah mendiri dan gula sudah larut, kemudian angkat Selanjutnya masukkan 300 gram kelapa parut ke dalam wajan Kemudian tuang campuran larutan gula merah dengan cara disari Untuk memastikan tidak ada kotoran yang masuk ke dalam campurannya Lalu masak dengan menggunakan api sedang sampai matang atau sampai kering Ini dia sudah keringnya, sudah tidak ada airnya lagi Sudah matang Kemudian pindahkan ke wadah Lalu sisihkan, nanti kita akan menggunakan sebagai isian Kalau unti kelapa sudah tidak panas lagi, kemudian dibulat-bulatkan dan ukuran sesuaikan dengan selera masing-masing Ini yang terakhir Semua sudah selesai dibulatkan Kemudian sisihkan, nanti kita akan pergunakan Selanjutnya siapkan daun pisang Secukupnya, daun pisang ini tadi sudah dipanggang di atas kompor sebentar Supaya nanti tidak terlalu kaku ketika dilipat dan sudah dibersihkan Kemudian olesin bagian bawah daun pisang dengan sedikit minyak Supaya tidak lengket Ini dia sudah diolesin Kemudian dalam satu wadah Campurkan tepung beras ketan putih 500 gram Garam setengah sendok teh Vanila bubu setengah sendok teh Dan santan kekentalan sedang 425 ml Banyaknya santan ini adalah tergantung dari tingkat kelembapan dari tepung Jadi kalau terlalu encer boleh ditambahkan sedikit tepung Atau kalau terlalu kering boleh ditambahkan sedikit santannya Kemudian diaduk dengan menggunakan spatula sampai semua tercampur rata Selanjutnya ulenin dengan menggunakan tangan sampai kalis dan tidak lengket lagi di tangan Nah ini tekstur yang diinginkan sudah tidak lengket lagi di tangan dan bisa dibentuk Kemudian Adonan tadi dibulat-bulatkan Ukuran juga sesuaikan dengan selera Ini semua sudah selesai dibulatkan Selanjutnya tahapnya adalah Pipihkan adonan tadi yang sudah dibulatkan itu Kemudian isi dengan unti kelapa Lalu tutup sampai rapat Supaya tidak bocor ketika dikukus Lalu bulatkan kembali Dan sambil dirapikan Ini kita ulangi Sampai semua adonan selesai diisi dengan unti kelapa Ini dibulatkan, ditutup Rapat Kemudian dibulatkan lagi dan dirapikan Ini yang terakhir Semua sudah diisi dengan unti kelapa Tahap selanjutnya adalah membungkus Pertama-tama ambil tadi daun yang sudah diolesin dengan minyak Bentuk seperti ini kerucut Kemudian masukkan satu adonan Lipat seperti dalam video ini ya Dilipat Kemudian ambil sisi yang satunya Dilipat seperti ini Dan pastikan bagian lipatan tadi itu Lurus ya Seperti dalam video Itu lurus Kemudian sisanya supaya rapi Boleh digunting atau boleh juga dilipat ya Ya itu diluruskan Kemudian digunting Lalu dilipat lagi Dimasukkan ke dalam lipatan tadi Supaya tidak terbuka Seperti itu Nah ini dia Sudah bagus Rapi Kita ulangi lagi Ambil daunnya Bentuk kerucut Lipat dulu berbentuk kerucut Kemudian ambil satu adonan Masukkan Lalu lipat Lipat salah satu bagiannya Dan pastikan sisinya lurus Kemudian lipat lagi Sisi yang lainnya Nah itu pastikan lurus Kemudian sisa daun digunting Supaya rapi Lalu lipat lagi Dan masukkan ke dalam lipatannya Supaya tidak terbuka Lakukan hal yang sama Sampai semua adonan selesai Dibungkus dengan daun pisang Jadi yang diolesin dengan minyak itu Adalah bagian bawah dari daun pisang Jadi kan daun pisang itu Ada bagian atas dan bawah Yang diolesin bagian bawahnya Dan itu yang menjadi bagian dalam Ketika membungkus Ini adonan Kue bugis ketan putih Atau lapik puluh Sudah selesai semua dibungkus Selanjutnya Masukkan ke dalam kukusan Dua lembar daun pandan Kemudian susun Kue bugis ketan putihnya Kedalam kukusan Dengan cara bagian lipatan itu Dibagian bawah Supaya tidak terbuka Susun semuanya Seperti dalam video ini Tutup Lalu kukus dengan menggunakan api sendang Cenderung besar Selama 25 menit Atau sampai matang Ini setelah 25 menit dikukus Sudah matang Kue bugis ketan putihnya Sudah matang sempurna Kemudian pindahkan dari kukusan Dan kita review Kita coba buka Ini sangat bagus Tidak lengket kan Tidak lengket Karena tadi kita sudah diolesin dengan minyak Coba kita lihat hasilnya Wow Sangat kenyal Lembut Banget nih Wow Siapa sih yang tidak tergiur Dengan ini Hmm Hmm Yummy Enak banget pokoknya Wajib coba nih Recommend it banget Dan cara pembuatannya Sangat gampang Enak Guri Enak Parah banget Terima kasih sudah menonton See you in the next videos Bye bye Bye